Intro Magang ke Jepang Istilah magang sudah tak aneh lagi di telinga kita Tapi pernahkah Anda membayangkan atau mungkin menghayal Istilah magang di salah satu negara maju seperti Jepang Sekarang semua itu bukan hanya mimpi Karena dengan adanya program dari Kemenaker TransRI yang bekerja sama dengan IM Japan Anda bisa mengikuti pemagangan ini tentunya dengan syarat yang sudah ditentukan Program Magang Jepang merupakan program pemerintah Kemenaker TransRI bekerja sama dengan IMM Jepang Dan Yayasan Lembaga Swasta untuk Non-IMM Jepang Untuk memberikan kesempatan kepada permuda Indonesia untuk belajar bekerja di Jepang Yang berguna untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia Yang nantinya bisa membangun atau menciptakan lapangan kerja sendiri di Indonesia Anda bisa mengikuti program pemagangan ini dengan syarat Laki-laki umur pada saat mendaftar bimbingan minimal 19,5 tahun dan maksimal 25 tahun Pendidikan formal minimal SLTA SMK kelompok teknik misalnya jurusan, bangunan, mekanik listrik, teknik industri, mekanisasi pertanian, juru gambar dan teknik kimia, teknik komputer dan perkapalan Bila dari SLTA non-teknik SMA, ma SMK non-teknik harus memiliki sertifikat latihan teknik minimal 220 jam pelajaran dari LPK yang memiliki izin disnakar di Kemas Fisik tidak cacat, bertato atau bekas tato, indik, tuli, hernia, penyakit kulit, kaki sembar, kaki yung, kaki ekstis fungsi organ tubuh, buta warna, berkacamata, silindris Bekas operasi, bekas kecelakaan, luka bakar khusus 21 tahun karena penyakit, estetika, penampilan kisi normal seperti tidak hongkong, patah gigi seri, dan lain-lain Tinggi badan minimal 160 cm, berat minimal 50 kg, cukup proporsional, tidak terlalu gemuk atau terlalu kurus Syarat administrasi yang harus disiapkan seperti KTP, KK, Akta Lahir, Ijasa SD, SLTP, SLTA Potensi pendapatan, fasilitas dan kondisi pemagangan, kontrak kerja selama 3 tahun di Jepang Mendapat fasilitas tempat tinggal berupa apato atau apartemen lengkap dengan isisnya AC Kulkas televisi, mesin cuci, kompor Mendapat perlindungan asuransi selama 3 tahun Peserta juga dilindungi asuransi kecelakaan Sakit dan kematian akibat hubungan kerja selama di Jepang Sakit gigi tidak mendapat asuransi Mendapat tunjangan atau gaji bulan pertama 80.000 yen per belan Masa training center Bulan kedua sampai bulan ke-24 Minimal 90.000 yen per belan Tahun ketiga, minimal 100.000 yen per belan Belum termasuk lembur Tunjangan modal usaha 600.000 yen setelah pulang Mendapat sertifikat dari perusahaan Jepang Mendapat sertifikat dari JITCO Peserta alumni magang yang minat kerja Akan mengikuti wawancara dengan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia Untuk ditempatkan pada perusahaan tersebut Untuk pendidikan persiapan tes pemagangan ini Anda bisa bertapa melalui LPK Tanda Hubung LPK Pelatihan Pemagangan Ke Jepang Atau kunjungi situs www.pemagangan.com Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!